Keluarga korban calon siswa TNI AL, Iwan Sutrisman, histeris setelah mengetahui korban tewas dibunuh oleh seorang oknum TNI Angkatan Laut berpangkat serda. Awalnya korban dijanjikan masuk menjadi anggota TNI oleh pelaku serda AAM dengan imbalan 200 juta rupiah. Korban yang tergiur kemudian memutuskan berangkat bersama pelaku serda AAM ke Padang, Sumatera Barat. Namun ternyata korban dibunuh oleh serda AAM bersama seorang warga sipil pada Desember 2022 lalu. Untuk mengelabui keluarga korban, serda AAM kemudian mengirimkan foto korban berpakaian dinas TNI dan menyatakan korban tengah menumpuh pendidikan. Kasus ini sendiri terungkap setelah keluarga korban curiga karena tidak berhasil menghubungi korban dan langsung melaporkan kasus ini ke Denpong Lanal Nias pada 25 Maret 2024 lalu. Telah ada hubungan dengan serda AAM ini di mana serda AAM ini menjanjikan kepada pihak keluarga untuk dapat memasukkan putranya yaitu IST ini menjadi prajurit TNI AL. Di mana sebelumnya IST ini telah gagal dalam seleksi calon bintara TNI AL tahap 2 di Nias yang dilaksanakan oleh Mapul Lanal Nias. Jadi IST ini telah gagal dinyatakan tidak lulus. Tetapi oleh oknum ini serda AAM dijanjikan lulus dengan imbalan sejumlah uang sekitar lebih dari 200 juta. Kemudian mereka berangkat ke Padang sampai dilaporkan mereka tidak ada kontak. Saat ini pelaku serda AAM tengah menjalani penahanan dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan Kompas TV, Nia Selatan, Sumatera Utara